Oke, konsep sederhananya adalah ketika kalian connect ke internet, sebenarnya kalian itu merecast sesuatu ke internet dan internet akan memberikan sesuai yang kalian minta. Network administrator menciptakan yang namanya transparent proxy. Ini fungsinya untuk mempercepat, tapi sebenarnya sejauh mana sebuah admin jaringan bisa mengetahui aktivitas kalian, kita bahas di video kali ini. Hey, welcome to my youtube channel. Channel ini berisi konten seputar review teknik dan cara mancing ikan dari seluruh penjuru dunia. Ada juga beberapa video ringkasan materi seputar pekerjaan saya sebagai seorang dosen, yang memiliki konsentrasi di bidang teknologi informasi, cyber security, dan keamanan jaringan. Ada juga beberapa konten seputar ide kreatif pembuatan video, agar nanti jadi video yang bagus dan menarik untuk ditonton. So, teman-teman, please enjoy to my youtube channel. Pertama kita bahas dulu manfaat dari proxy server. Proxy server itu memberikan kualitas sensasi pengalaman browsing yang terasa sangat cepat. Karena proxy server akan merekam semua aktivitas browsing kalian. Dari arah komputer kalian ke sebuah server website. Dan dari server website ke arah kalian. Proxy server dibangun di sebuah komputer dengan spesifikasi yang sangat besar. Tugas kedua dari proxy server adalah mencari hasil perekaman yang dijelaskan di awal tadi, apakah sudah tersimpan atau belum. Proses penyimpanan juga bergantung dari seberapa sering pengguna jaringan mengakses sebuah situs. Hit adalah istilah sebuah proxy server yang memiliki makna bahwa sebuah case yang tersimpan berhasil diakses ulang oleh pengguna. Sehingga pengguna tidak sadar bahwa konten yang mereka minta itu dikirim dari proxy server ke mereka, tanpa harus dikirim dari server asalnya. Analogi sederhananya dijelaskan dengan konsep pengiriman paket dari luar Indonesia. Jika kalian mengakses sebuah situs luar, itu sama halnya dengan kalian meminta sebuah paket dikirimkan ke alamat kalian yang berada di Indonesia. Mereka akan mengirimkan sejumlah paket sesuai yang kalian minta. Admin jaringan mencatat semua aktivitas itu. Jika dirasa kalian mengakses situs yang sama secara berulang-ulang, maka mereka akan menyediakan sebagian konten dari situs favorit kalian itu ke sebuah gudang. Dalam hal ini, gudang adalah proxy server. Gudang akan menyimpan paket-paket yang sering kalian minta. Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu pengiriman. Kalian tidak perlu mendatangkan paket dari luar, karena paket yang kalian minta sudah tersedia di gudang mereka, yang mungkin letaknya sangat berdekatan dengan alamat kalian. Bisa dibayangkan betapa cepat waktu pengiriman paket tersebut. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena seorang network administrator memiliki kode etik dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak akan mengecek satu persatu konten yang kalian akses. Tugas mereka hanya menyatakan bahwa konten yang kalian akses itu aman, dari serangan malware dan beberapa serangan-serangan yang mungkin membahayakan pengguna jaringan yang mereka kelola. Saya akan coba praktekan konsep proxy dibangun di sebuah router mikrotik. Percobaan kali ini singkat saja ya teman-teman, bahwa di sini akan saya tunjukkan mikrotik difungsikan sebagai web proxy. Konsepnya adalah seluruh aktivitas browsing yang dilakukan oleh user yang terhubung ke dalam mikrotik ini, semuanya dialihkan ke web proxy mikrotik. Di sini bisa dilihat bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh user, itu berhasil digest oleh mikrotik yang berfungsi sebagai proxy. Di sini ada beberapa file-file website yang disimpan, ada file GIF, ada file JPEG, HTML, dan sebagainya. Yang pada akhirnya nanti setelah sudah disimpan, itu akan bermanfaat bagi mereka yang menggunakan aktivitas di jaringan ini, bisa mendapatkan file ini langsung dari mikrotik yang jaraknya dekat sekali dengan mereka dibandingkan harus mendownload langsung dari web aslinya. Ini membuktikan bahwa proses proxy itu berjalan di mikrotik. Tapi memang untuk membangun sebuah proxy yang baik, itu dibutuhkan kapabilitas dari sebuah komputer yang memiliki spesifikasi yang besar. Karena akan menjadi lucu ketika sebuah proxy spesifikasinya lebih lambat daripada akses internetnya, sehingga nanti akan menjadi bottleneck di kemudian hari. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman paham tentang konsep proxy. Dan jangan khawatir tentang privasi, karena network administrator itu memiliki kode etik dalam pekerjaan mereka, menjaga privasi teman-teman agar tetap aman, dan gunakanlah internet dengan bijaksana. So teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga penjelasan ini memahamkan teman-teman tentang bagaimana seorang admin jaringan mengetahui aktivitas kalian. Sampai jumpa di konten edukasi lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten yang lain.